Ayo terus Palu ya Ayo terus Waduh Waduh Bahaya ini bagian ini ngamuk Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Waduh channel Bengkel kepro Mantap jiwa Utamakan Palu Oke pada video kali ini Tuan-tuan ada Yama V75 ya Kita kedapatan pasion Yama V75 Ini orang yang bawa kesini ada kendala tentunya Nah itu kendalanya katanya ngempos banget Gak bisa lari Terus Dibuat nanjak itu susah Oke coba kita nyalakan dulu Masalahnya ada dimana Oke udah Wah kerrrr Nah ini Kalau panas juga kasar Ini perkiraan kita di bagian pistonnya Udah lobok teman-teman ya Bagian pistonnya udah lobok Waktunya minta naik os lagi Terus di bagian stank sekernya Mungkin sudah kemakan usia Sudah waktunya diganti ya Nah ini kita minim budget aja Jadi nanti kita Di bagian blok aja Nanti kita buka Terus kita naikin os Atau proses lagi ya Kita kolter lagi Nah biar tenaganya kembali Utuh seperti semula Kalau kasarnya itu Di bagian mesin teman-teman Jadi Kalau mau menghilangkan kasar Itu harus Restorasi total ya Turun Restorasi mesin total turun Nah gitu Ini ngepost aja Nanti kita lihat di bagian Bloknya aja Kayaknya Sudah load ini seker Kita coba-coba dulu lah Kita naikin os nanti Ini Yamaha V75 Kalau nggak salah Tahunnya 76 ke atas Atau 75 ke atas Ini bak koplingnya Seperti ini Teman-teman Abdog calmi ini Nah ini dia pistonnya Seperti ini Parah kan Seperti yang kita bilang Ternyata di bagian pistonnya Sudah lobok Nah ini nih Apalagi pennya Nah kan Bisa dilihat teman-teman ya Seperti itu Kocaknya Banyak sekali ya Ini piston lobok Ringnya lobok Terus Pennya juga Kayak gini Nah ini Makanya semuanya kasar Oke Kayaknya setangnya Setangnya malu ya Dulu aja Wah tersebut Sangat-sangat lobok Nah parah ini Parah ini bloknya teman-teman Oke Seperti ini Nah ini dia Ini keadaan pistonnya Seperti ini Ini pastinya Udah Bener-bener Longgar ini Ring Wah kok muter Garing Teman Ternyanya ini juga Udah longgar Jadi nanti kita ganti Satu set ya Ini over cc Berharapnya 100 Kalau nggak salah Lupa saya Untuk di bagian blok Masih original Teman-teman ya Ori 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 Masih original Masih original Cuman saya udah besar Teman-teman Ini lindra Seperti itu Oke Jadi permasalahan Di bagian pistonnya Teman-teman ya Ini Masalah Di piston lagi Nggak bisa Ngempos Motornya ngempos Oke Ini kita ganti Tuan-tuan Sementara Seperti itu dulu Kendalanya Ya maaf Itu julang 75 Ngempos ya Dan ada suara kasar ya Kasarnya kasar banget Apalagi pas panas Jadi bisa di bagian pistonnya Jadi bisa di bagian pistonnya Itu udah oblong Ataupun di bagian pen pistonnya Pen pistonnya itu juga udah oblong Obok banget Untuk setang ya lumayan aman lah Masih Tapi masih bisa dipakai Motor tua Nggak masalah Yang penting kan tenaganya ada Dan suaranya nggak Kasar-kasar banget Di tok-tok Sepoknya parah lah Sudah sesuai ganti piston lah Untungnya ganti piston Oke Dan ini juga banyak yang Wah ini 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 bocor semua Ini makanan suaranya kok Plek-plek-plek Bocor ya Gain lah Copot Nah ya Bocor Nanti kita Pokoknya nanti dia kalipin Nggak teman-teman lah Oke teman-teman Mungkin seperti itu aja ya Nanti kita videokan lagi Di bagian proses Pemasangan-pemasangan Piston barunya Biar teman-teman Semuanya tahu Perbedaannya bagaimana Oke Salam dua tak Salam Yamaha V7580 79 CC Oke teman-teman Alhamdulillah Ini Di bagian bloknya Sudah kita Colter ya Jadi masuk di O125 Teman-teman Ini kita masuk Di O125 Nah ini Colterannya ya Sudah jadi semua ya Tinggal nanti kita pasang aja Ini nggak usah di colter Nggak usah di colter Maksudnya Nggak usah di Porting-porting ya Jadi ini biarkan Setar aja Yang penting Halus tenaga ada Gitu aja teman-teman ya Nah ini Oke ini mau kita pasang dulu Nanti suaranya bagaimana Tenaganya apakah Bisa kembali seperti Sehat lagi Dan suaranya apakah Halus atau tidak Nah kita pasang dulu Teman-teman Selamat menikmati 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 Udah lumayan halus Ketimbang yang pertamanya Yang pertamanya kan Banget ya Mekanik udah Tarikannya juga bagaimana Ini soalnya Di bagian koplingnya juga sudah kita benerin Tadi Wah oke sudah mantap Mekaniknya jajal motor sambil udo Oke mantap Mantap Ini ada suara Buziknya ini Semuanya harus diganti teman-teman Jadi ya daripada pertamanya masih Mendinginilah ya Kalau mau halus bener-bener halus Turun mesin Ganti semuanya itu nanti halus Tapi ini udah mulai lumayan halus Udah Biarrayin juga sekernya nanti Bagian kopling juga sudah kita benerin tadi Pelorannya itu kurang Kurang berapa Kurang 5 tadi ya Oh iya untuk teman-teman Jangan lupa untuk peloran Hose kopling ya Punya Yamaha V75 Tahun 76 ke atas Atau V80 itu Kalau bisa dikasih full aja Jangan Jangan dikurangin pelorannya ya Tarikannya nanti Lemot ya Belur dia Ngempos Kalau ngempos itu kan di bagian pistonnya Tapi kalau ngempos itu kan di bagian koplingnya teman-teman ya Oke teman-teman Nah Untuk di bagian karbunya juga tadi ngobos Setelah saya nyalain Ngobos-bos ternyata itu Orangnya Nggak dikasih Bos ya Nggak dikasih Bos-bosnya Seperti ini Ini Bos Ini Bos bikinan sendiri Nggak layak ya Nggak layak untuk dipakaian kesini ya Harus Pakaian kesini ini Harusnya Bos orinya tuh Ada karetnya teman-teman Biar nggak ngobos Ini udah nggak ngobos Sudah kita Carikan tadi di Bengkel Ini piston yang lama Sudah kita ganti Gitu teman-teman ya Jadi untuk masalah motor Motor Yamaha V75 Ngempos Atau V80 Itu bisa jadi di bagian Pistonnya juga Terus Cek-cek ulang juga Karbunya Ada kebocoran Atau bagian sambungan sini Serta di bagian House koplingnya ya Untuk mengapian ini udah pas Nggak perlu kita rubah lagi Oh iya Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuknya ya teman-teman ya Untuk ada masalah seperti ini Silahkan dicoba Seperti saran saya Insya Allah nanti Bisa berhasil teman-teman Oke Salam buatan Salam yang V7580 79 CC Bengkel ke pro Saya ke pro Pro Ipangga Dioponek battle Mantap juga Utamakan palung Dere-dereng Assalamualaikum Wadah 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 Wadah